Yo, welcome back to ZENATIO Oke, sekarang di edisi mie yang lain tapi yang kedua Oke, kemarin kita udah sempet ada Mbak Mie Mewah ya Mbak Mie Mewah rasa bulgogi yang kemarin ya So far rasanya harus ada improvement Sekarang kita nih nge-review ada mie ABC selera pedas Dari beberapa produk mie ABC selera pedas yang pernah aku cobain Dan direview juga disini gitu ya Mereka nggak pernah bikin aku kecewa gitu Karena rasanya unik-unik tapi enak juga nggak yang gagal gitu Sekarang si ABC selera pedas ini bikin lagi produk baru nih ya Yang rasanya juga unik banget gitu Ini dia si rasa saus kacang pedas Coba, dari mana sebuah ide gitu kan ya Tiba-tiba random banget pengen bikin mie rasa bumbu kacang Coba, tapi memang bumbu kacang tuh bumbu yang Buat aku sih enak banget gitu ya Karena di sate ada mungkin yang di sekitar Jawa Barat nih Ada di kupat tahu kan, ada di pecel juga gitu Kayak pecel lele, pecel ayam gitu Yang suka-suka di pinggir jalan gitu kan Tiba-tiba ini random banget nih si mie ABC ini gitu kan Bikin rasanya tuh saus kacang pedas gitu Aku ngebayanginnya tuh memang yang bakal jadi agak pedas sih gitu ya Buat sobat jajan yang mungkin nggak suka pedas ya Dari produknya juga selera pedas gitu ya Karena pasti rasanya pedas gitu Jadi yang nggak suka pedas mungkin bisa dihindari gitu produk ini gitu ya Review dulu kita dari packagingnya dulu kali ya Disini katanya meat free, vegan oke, bebas daging Beda banget sama yang kemarin kita review gitu Kan kemarin emang bener-bener dari baunya daging Rasanya daging, ada dagingnya juga gitu kan Beda banget sama yang ini nih gitu Katanya sih ya produk ini tuh mau ngimpersonet ke gado-gado gitu Ke pecel, ke yang orang Sunda mungkin karedok ya Nah begitu-begitulah pokoknya intinya ya gitu Tapi nggak vegan-vegan banget juga sih Karena ini kan mie instan gitu ya Nggak ada sayuran-sayurannya sama sekali gitu Kecuali kalau misalkan sobat jajan belinya di warung-warung gitu Pasti suka dikasih sayuran kan Kita buka dulu aja nih ya packagingnya kayak gimana Karena dari tampilannya ini cukup menarik gitu ya Aku agak herannya tuh nantinya Si mie-nya itu bakal dikasih kayak bumbu pecel gitu Atau memang mie-nya ini nanti bakal jadi ada flavor bumbu pecelnya gitu Bumbu kacangnya gitu Sudah kita buka aja ya daripada kepo nih ya Oke Kita lihat dulu Dari mie-nya aja nih, ini udah kecium bau-bau bumbu kacang nih sebenernya Gitu lah ya Ini juga bumbunya tuh bener-bener simpel banget Ini kayaknya di minyaknya ini Ini tuh minyak, kecap, sama bumbu kacang Si apa nih Buat pewarnanya mungkin ya Dan si kaldu-kaldu yang begitu-begitunya tuh ada disini Kalau ini Ini bumbunya Cuma dua doang loh Simpel banget Gitu ya Oke Aku jadinya jadi penasaran juga nih Soalnya ini cuma dua kan Kalau mie-mie yang lain tuh kadang ada Ada bumbunya, ada cabenya, ada minyaknya, ada kecapnya, ada Ada bumbu pedesnya gitu kan Biasanya kan Nah kalau ini tuh cuma dua Yang mana nih ya Pasti ini tuh dicampurin Bikinnya di-concentrate gitu ya Daripada lama-lama nih ya Karena aku udah kepo juga nih ya Kita langsung masak aja dulu ke belakang, oke? Oke Oke udah jadi nih ya Kita aduk-aduk dulu sebentar Aku agak Gimana nih ya Agak shock gitu ngeliatnya Sebenernya bukan shock juga Agak Keliatannya tuh polos banget gitu Karena Kemarin terakhir aku bikin mie itu Mie-nya kan si Mie mewah tuh banyak aksen-aksennya ya Ada Ada dagingnya lah Ada apanya lah gitu Kalau ini bener-bener polos doang gitu ya Kayak Mie-mie pada umumnya Nah karena memang segmentasinya pun beda gitu Dan produknya pun beda juga gitu Kalau itu kan namanya Mie Kalau ini mie instan biasa gitu Aku kasih tau Pertama mie ini Dimasukin ke piring nih ya Itu baunya Buuh Itu baunya tuh udah kayak Dipecel banget gitu Baunya tuh Dan Buat aku nih Baunya tuh Enak gitu Karena Baunya segar Terus juga Memang kan rasanya pecel tuh Aku udah kebayang gitu Rasanya kayak gimana kan Jadinya Aku agak penasaran gitu Si mie ini rasanya kayak gimana Gimana sih gitu Oke kita langsung coba aja nih ya Padahal lama-lama nih ya Oke 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 Sekali lagi ya Sekali lagi ya Hmm Hmm Oke Bener belum bentar Untuk yang kesekian kalinya Aku cobain rasanya Mie ABC Selara pedas Itu gak gagal lagi Ini enak gitu ya Yang pertama aku cium tuh kayak ada wangi-wangi jeruk nipis gitu ya Rasanya tuh pas-pas di Eh bukan rasanya Eh flavor Eh flavor Apa sih aromanya ya Aromanya tuh kayak ada wangi-wangi jeruk nipis gitu Jadi tuh seger gitu Pas dicobain pun Rasanya Pasti pedas Pasti pedas kan Namanya juga selara pedas Tapi pedasnya ini gak lebay Gak bikin kayak Kita makan cabai pake mie gitu Bukan Makan mie Tapi ditambah cabai gitu ya Gak lebay Ini enaknya tuh sebenernya Yang kedua rasanya tuh Gurinya dapet Terus juga Gurinya juga gak lebay gitu ya Ini bener-bener pas gitu Dan yang terakhir Buat teksturnya ini Teksturnya aman-aman aja lah Oke-oke aja gitu Kayak mie-mie biasa yang dimasak sampe 3 menit Sesuai dengan anjuran di cara memasaknya gitu Di belakang kemasannya Teksturnya pas gitu Jadi mie ini buat aku recommended banget gitu ya Buat temen-temen yang suka mungkin sama rasa pecel juga Suka sama rasa pedas juga gitu Karena ini asli sih ini enak sih gitu ya Nah terus juga aku berharap nih Si selara pedas ini bakal ngeluarin rasa-rasa yang unik dan enak juga gitu Karena aku sangat menanti mie instan-mie instan yang Rasanya emang agak nyelen ya gitu Cuma setep pas di kita Kita cobain ya Enak gitu rasanya Oke aku puas hari ini Nyobain si mie abc selara pedas Aku berharap banget 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 Buat mie abc ini Bikin banyak varian yang lain gitu oke Bikin segitu aja video dari aku ya Jadi jangan lupa Beliin mie ini ya Aku tekankan sekali lagi karena ini enak Oke Gitu aja mungkin review dari aku Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya